Intro Halo semuanya, apa kabar? Semoga sehat-sehat aja, balik lagi ke Youtube channel gue, Rahen Sudrajat Hari ini spesial karena gue bakal bahas mixer baru gue Yaitu Zoom Lifetrack L6 Ini spesial banget karena baru rilis kemarin-kemarin di US, di Jepang Tapi belum masuk ke Indonesia Jadi kemarin gue langsung gas pakai uang sendiri tanpa di-endorse ini ya Jadi gue suka karena kecil banget dan portable banget Bisa teman-teman lihat nih tangan gue segini Dan ini kelihatan, wah ringan banget, portable Jadi gue gak bakal bahas semua fitur Karena banyak beberapa teman Youtube juga yang udah bahas Dari Amerika, dari teman-teman gitu yang lain Tapi gue pengen bahas gimana sih cara gue pakainya Dan gimana gue integrasiin sama synthesizer gue lagi setup kayak gini Gitu ya, semoga akan bantu dan yuk kita bahas Let's go Nah jadi teman-teman lihat disini gue ada beberapa synthesizer dan groovebox Pertama gue pakai elektron Digituck Terus gue hasil concert pakai torso T1 Oh iya Digituck ini dia groovebox Jadi dia semua percussion, drum gue pakai ini Sampler gitu ya Jadi dia juga sebagai sampel Terus gue juga disini Torsot T1, si concert tadi gue dijelasin Terus gue pakai Ini dia, Arturia Microflake Ini menarik banget Soalnya juga lucu Terus dia sebagai ARP atau ARP Pergeo gitu Terus gue pakai Behringer Model D Disini gue pakai sebagai bass Dan gue disini pakai Ada granular Borderlands granular Dia sebagai granular synthesis Terus disini reverbnya gue pakai Mercury X dari Meris Nanti gue bakal bahas gitu ya Nah kalau teman-teman dengar ada suara noise Disini bukan suara dari mixernya Tapi suara gue Nih kalau gue matiin kayak gini Nah hilang gitu ya Nah itu dia Jadi sekarang gue bakal bahas Gimana sih gue pakenya Jadi ada beberapa channel disini Ada 10 Disini gue pakai channel 1 Yaitu si vokal gue Terus disini nomor 2 Gue pakai sebagai bass Gitu untuk suara Model D Terus ketiga gue pakai di Borderlands Dan luar ini Channel ketiga stereo Gue pakai stereo disini Gue pengen nangkap dia sebagai Stereo soundscape nya gitu Sebagai background noises Terus nomor 4 Gue pakai si Arteria Microphic Mono gitu ya Jadi gak nyambung disini Gak stereo Jadi mono Cuman satu aja Kita harus pencet mono kali 2 disini Jadi Kalau kali 2 intinya mono 1 Mono 2 Master volume dari sini Gitu Nah terus stereo 5 Gue pakai si Electron Percussion, Groovebox dan lain-lain Terus untuk 6 Gue send Aux 1 nih Nah ke si Maris Mono Keluar stereo Terus masuk ke channel 6 stereo Jadi reverbnya disini semua Nah kalau kita hidupin si reverb Sekarang gak akan denger apa-apa vokal gue Gitu ya Tapi kalau kita pencet Aux 1 disini Dan kita gedein volume nya Si Aux nya Check 1 2 Bisa kedengeran ya Nikola Full Wow Nge-pick Nah Si Kenila nge-pick Nah jadi kenapa gue juga alasan salah satunya Kenapa gue suka si Live track 6 Karena dia 32 bit Gitu Jadi 32 bit itu kayak gini Dia sama sekali gak akan pernah nge-pick Karena Si soundnya yang kita rekam itu terlalu hot Nanti kita bisa kecilin gainnya di DAW Dan kalau terlalu kecil pun kita bisa gedein Tanpa ada noise Ini menarik banget gitu ya Temen-temen bisa lihat disini 32 bit float Gitu Nah itu fitur dari si send return nya Terus disini gue juga ada Apa namanya menarik banget itu ada Ini dia AQ nya Gitu Nah kita cobain ya Ini high Hidupin Ini gue polin karena si microphone topback ini kurang mantep nih high nya Jadi kalau misalnya kita On normal kayak gini Mendem gitu ya Nah kalau kita boost Si high nya kayak gini Mid nya gue juga tambahin sedikit Karena kalau misalnya terlalu nonjok juga Nanti on the mix nya kurang enak Nah low nya gue cut Sedikit segini Karena kalau low nya nge-boost banget Nah ini dia Kedengeran ya Nah jadi low nya gue cut sedikit Supaya bisa lebih on the mix Gitu Nah ini dia AQ nya AQ section gitu Terus disini ada Aux 1 Aux 1 tadi kemeris Aux 2 gue gak pake Nah EFX nih Ini ada macam-macam Ada hall Kayak gini kalau hall Hello Check 1, 2, check Hello Ini room Ya Digitnya dikit Digitnya si Feedbacknya juga mati Spring Lumayan lucu nih Spring-springan Delay Tapnya bisa kita atur ya Check, check, check 1, 2, 3, 4 Echo ini lucu nih Hi Hi Nah Kayak gitu Jadi kalau kita matiin lagi Lari sini semua Selesai Kayak gitu Dan panning seperti biasa Kita bisa atur panning ke kanan Ke kiri Dan kalau tengah Bisa langsung nge-just Kayak gini Gitu Nah Level Semua keliatan Gitu ya Soundpad gue belum atur Karena gue belum butuh disini Dan ini ada MIDI Gue bisa atur juga pake MIDI disini Pake MIDI CC gitu ya Menarik banget Dan Simple banget menurut gue sih Jadi cukup simpel Ada kompresor disini Gue gak hidupin Tapi kalau hidupin Dia bakal nge-boost Gitu semuanya Jadi agak-agak rata Nanti kalau misalnya Temen-temen liat transiennya Dan Nanti gue bakal pakai Di live performance music Gitu Nah ini udah record semuanya Nah ini gue udah record sini Tanpa ada Rekam ke soundcard Yang gue pake sekarang Tapi semuanya Kerecord di SD card sini Gitu Nah kalau merah gini Tandanya nge-record Gitu ya Jangan sampai gue pencet Karena ntar gak ada rekamannya Buat ini Oke That's it Kalau gitu Kita cobain Ada suara Disini ada suara Bassnya Kita cobain ya Nah kita coba mulai jamming Pelan-pelan Nanti gue bakal stop Pelan-pelan di tengah Untuk Jelasin Apa aja sih yang gue pake Tadi gitu Oke ini ada Lebih kayak dark ambient Sama percussion stuff Gitu deh Oke Model di dulu Nah temen-temen bisa lihat Signal lagi Ada signal disini hidup Tandanya dia ada suara Tandanya dari si Meris Ada suara nih Ada reverb Kalau kita matiin reverbnya Yaudah selesai Nah kita hidupin Oke Itu suara Bass Nah kita punya suara Si granular Kayak gini suaranya Gue disini pake Dari FX Gue polin dikit Si Ini nya Dari si Levelnya FX nya Oke Itu dia Terus kita punya juga Suara pergio Kayak gini suaranya Nah ini dari si RT Microfic Level juga hidup Nah kita main cut off Sama resonance nya gitu ya Biar lagi build up Nanti pas lagi Jamming Oke kita matiin dulu Nah cukup kayak gitu Mute Terus Ada suara percussion Ini agak kenceng Coba kecilin dikit ya Eh sebentar Level disini Jangan lupa Ini suara kick nya Bisa tambahin delay Dari si Electron Digitech Ini praktis banget Ada overdrive juga Fat banget Oke makasih juga buat Mas Indra 7 yang udah ngajarin Kemarin Gue masih belajar nih Si Digitech nya juga baru nih Tapi mantep banget Reverb juga ada Nice Agak roomy-roomy gitu ya Oke Kalau kita buka Nice Nah ini Di control langsung Sama si Tor 31 Jadi kita bisa Atur langsung dari sini Time nya juga bisa kita atur Pulse nya Poising Nice Gitu ya Jadi Gue amin dulu semuanya Jadi nanti gue buka bahas juga si Digitech sama Tor 31 Tapi udah gue bahas di Channel Bahasa Ibu tadi sebelumnya Oke I think that's it Kita coba mulai jamming Oke Untuk ngebuild pelan-pelan Let's go Kita jamming Que selamat menikmati 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 selamat menikmati